Riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2018 merupakan siklus riset yang ingin mencari besaran masalah kesehatan determinannya serta mengevaluasi program-program kesehatan selama 5 tahun terakhir ini hasil-hasil dari riset kesehatan dasar ini harus dapat dipercaya dan akuntabel dari berbagai sisi sejak dari pelatihan hingga data itu terkempul oleh karenanya diperlukan beberapa tahapan salah satunya tentu adalah proses pelatihan baik di pelatihan di tingkat nasional untuk pelatih nasional maupun pelatihan untuk enumerator di lapangan materinya banyak dari yang sifatnya teoritis dari yang sifatnya buku-buku petunjuk dan dipertajam lagi adanya modul-modul untuk pengambilan data di lapangan sehingga hasil RISKESDAS itu terukur dengan baik tercapai validitas dan reliability yang terpercaya sehingga menjadi dasar yang kuat untuk kebijakan kesehatan di masa mendatang sukses RISKESDAS tahun 2018 selamat menikmati Kepala rumah tangga Saya akan tanyakan pertanyaan selanjutnya ya Pak ya Apakah di rumah Bapak ada anggota rumah tangga yang pernah menderita gangguan jiwa Pak? Kejiwa ya? Ya semacam itu atau mungkin masalah kejiwaan lainnya Pak Ada? Ada Kalau untuk anggota rumah tangga mungkin yang pernah didiagnosa gangguan jiwa, skizofrenia atau psikosis oleh tenaga kesehatan Misalnya dokter atau perawat atau migan Kalau dikit-dikit lagi enggak? Oh skizofrenia itu maksudnya itu gangguan jiwa berat Pak Kalau bahasa awannya itu sakit milah Ada enggak di rumah ini yang memang punya-penyakit umumnya? Hmm ada Kalau boleh tahu siapa ya Pak? Ya kakak saya sendiri Oh kakak Bapak? Kakak Bapak memang tinggal di sini? Ya tinggal dengan kami di sini Mungkin ada anggota rumah tangga lain Pak yang sakit skizofrenia selain kakak Bapak yang tinggal di sini? Tidak Jadi hanya kakak Bapak Lalu kakak Bapak apakah pernah berobat atau dibawa ke rumah sakit jiwa atau kas-kas kesehatan lain? Iya Mungkin berobat ke dokter gitu Pak? Pernah Tapi itu sudah cukup lama, lebih dari 5 tahun Oh sudah lama ya Lagi rawat ke rumah sakit jiwa Tapi apa pernah diberi obat oleh dokter? Ya pada saat kita membawa ke rumah sakit jiwa Setelahnya kakak saya diberi obat Oh diberi obat Kalau satu bulan terakhir ini masih minum obat rutin Pak? Hmm enggak Kenapa Pak? Ya kakak saya itu perilakunya sering tidak Sering tiba-tiba tidak bisa termonitor Kadang perilakunya sering merotak, marah Wah iya 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 Jadi itu bisa berlaku tiba-tiba Termasuk ketika kita mau memberikan obat Itu sangat sulit Kakak saya itu sulit untuk dibukakan mulutnya, walaupun itu dipaksa. Jadi susah minum obat karena itu? Iya betul. Lalu kakak Bapak sekarang kondisinya gimana? Apakah pernah dipasung atau mungkin dikekang gitu Pak? Atau mungkin tindakan lain yang dilakukan oleh keluarga? Kalau dipasung dalam artian dikekang dengan kayu atau di rantai seperti yang saya pernah lihat di televisi, enggak ya. Tapi karena memang kadang kakak saya bersikap atau berpilaku yang sulit ditebak, yang paling memusikkan itu pada saat dia sering marah tiba-tiba atau kemudian merontak yang dikhawatirkan bisa mencederai anggota keluarga yang lain. Karena disini jujur Pak ada anak. Anak saya masih kecil, saya pribadi khawatir. Terpaksa kita masukkan kakak saya ke kamar dan kita kunci dari luar. Oh dikunci Pak, itu sehari yang dikunci? Iya, paling kita buka hanya saat kita melihat kakak saya perlu makan, atau perlu mandi, atau waktu yang lalu ya minum obat. Pertisanya kita kunci. Tapi dalam tiga bulan ini apa masih dikunci di dalam kamar Pak? Sampai sekarang? Dengan terpaksa, karena perilaku yang tidak berubah, ya kita tetap kunci. Baik, baik. Ulasan blok enam gangguan jiwa dalam rumah tangga. Pertanyaan satu. Ada anggota rumah tangga mengalami gangguan jiwa? Jawaban ya. Pertanyaan nomor dua. Ada anggota rumah tangga yang mengalami schizophrenia menurut dokter? ART tinggal di rumah ini. Jawaban nomor tiga. Anggota rumah tangga yang mengalami gangguan jiwa adalah satu orang. Anggota rumah tangga tersebut pernah berobat ke dokter? Jawaban ya, semua pernah berobat. Jawaban tidak. Anggota rumah tangga tersebut tidak berobat rutin ke dokter karena terakhir kali berobat adalah lima tahun yang lalu. Jawaban nomor enam. Alasan tidak berobat adalah Jawaban H. Lainnya. Yaitu perilaku mengamuk dan tidak mau membuka mulut. Jawaban nomor tujuh. Ya. Karena ditempatkan di kamar dan dikunci. Jawaban nomor delapan. Jawaban ya. Dalam tiga bulan terakhir, Anggota rumah tangga yang mengalami gangguan jiwa masih dikunci di kamar. Pertanyaan mengenai kesehatan jiwa pada questioner individu riset kesehatan dasar tahun 2018 ditujukan untuk responden yang berusia 15 tahun ke atas. Pertanyaan terdiri dari dua bagian mengenai gejala depresi dan mengenai gejala gangguan mental emosional. Jawaban terhadap pertanyaan C1 hingga C10 sepenuhnya tergantung kepada kemampuan enumerator. Sedangkan jawaban terhadap pertanyaan C12 hingga C31, enumerator tidak diperkenankan melakukan probing atau menggali lebih dalam. Baik Bu, sekarang saya mau menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan Ibu selama kurun waktu dua minggu terakhir ini. Jadi Ibu mohon diingat ya Bu selama dua minggu terakhir ini apakah Ibu merasa ada kondisi-kondisi yang saya sebutkan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan ini sedikit agak sensitif dan mungkin tidak biasa bagi Ibu. Tapi Ibu mohon untuk bisa menjawab seadanya. Baik, saya mulai ya. Selama dua minggu terakhir ini apakah Ibu merasa secara terus menerus sedih? Sepertinya tidak. Merasa depresif Bu atau murung? Maksudnya depresif atau murung seperti apa? Contohnya ini Ibu, Ibu mungkin berdiam diri karena perasaan sedih atau mungkin Ibu merasa tidak bahagia? Kalau itu seperti ini, iya. Maksudnya gimana Bu? Karena kebetulan memang kita sedang bermuka Mbak. Ya Bu. Oh. Oh ya ampun ya. Maaf ya Bu ya. Saya turut berduka cita ya Bu. Semoga Ibu diberikan ketabahan. Responden merasa murung karena ibunya meninggal satu bulan yang lalu. Dan rasa murung ini terjadi hampir setiap hari. Selama hampir seharian. Tapi itu memang murung atau sedihnya itu dirasakan sepanjang hari? Sepertinya iya. Saya rasakan sepanjang hari. Oke. Selama dua minggu terakhir ini Ibu merasa kurang berminat terhadap banyak hal sepanjang waktu? Maksudnya minat seperti apa? Minat itu contohnya mungkin minat terhadap pekerjaan atau minat dalam mengerjakan hobi. Misalnya kan Ibu biasanya suka memasak ya di rumah. Nah itu Ibu jadi nggak pengen masak. Kalau bekerja, saya kan tetap harus bekerja. Nah kalau untuk hobi, seperti ini karena saya tidak ada waktu saja. Atau mungkin Ibu kurang menikmati hal-hal yang biasa Ibu nikmati begitu? Kalau kurang dinikmati sepertinya tidak ya. Mungkin kurang berhimpin saja. Karena Ibu masih berduka. Oh ya, saya paham. Saya mengerti Ibu ya. Karena baru kehilangan Ibu ya. Responder merasa dirinya harus tetap bekerja. Dan dia merasa kurang bahagia. Namun hal itu dirasakan wajar karena masih dalam keadaan berduka. Oke. Selama dua minggu terakhir ini Ibu merasa lelah tidak? Sepertinya ibu ya. Saya kadang-kadang merasa lelah. Oke. Tapi lelahnya hampir sepanjang waktu. Dua minggu terakhir ini Ibu? Biasanya kalau pagi tidak ya. Kadang setelah tamu-tamu pulang. Sore hari atau malam hari. Biasanya harus beberes rumah. Itu biasanya saya merasa lelah. Alah ya capek ya. Responden merasa lelah. Namun tidak sepanjang waktu. Hanya terjadi pada sore dan malam hari ketika kerabat banyak yang datang. Dan responden merasa harus terpaksa membersihkan rumah. Oke. Lalu dua minggu terakhir ini apakah nafsu makan Ibu berubah secara mencolok? Kalau secara mencolok seperti ini tidak ya. Memang agak berubah sedikit. Jadi berat badan Ibu itu ya? Naik atau turun gitu Bu? Kalau itu saya tidak nimbang ya. Saya tidak tahu. Tapi sepertinya saya agak kurusan. Agak kurusan? Responden mengakui bahwa kemungkinan berat badannya turun. Lalu dua minggu terakhir ini Ibu pernah mengalami gangguan tidur? Mungkin sulit tidur Bu? Tidak sepertinya. Tidak. Tapi atau sering terbangun begitu tengah malam? Kalau itu iya sepertinya Mbak. Saya bangun tengah malam. Kalau saya sedang ingat Ibu saya. Saya bangun tengah malam. Tapi itu kejadiannya sering ya Bu? Hampir sepanjang malam. Belakangan ini sih cukup sering Mbak. Saya bawa dengan doa saja. Ya ya ya. Responden mengatakan bahwa ia sering terbangun tengah malam. Baik. Selama dua minggu terakhir ini apakah Ibu berbicara atau bergerak lebih lambat daripada biasanya? Maksudnya seperti apa? Karena aku bergerak lebih lambat gitu? Ya maksudnya begini Bu. Misalnya Ibu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga gitu yang biasa Ibu lakukan. Tapi ini selesainya lebih lama begitu Bu? Maksudnya tidak. Tidak. Responden mengakui tidak mengalami perlambatan gerakan atau bicara? Dalam dua minggu terakhir ini apakah Ibu kehilangan kepercayaan diri Ibu? Biasa saja. Seperti ini kepercayaan diri sendiri. Tidak ada masalah. Atau Ibu merasa tidak berharga? Tidak. Saya merasa berharga. Itu mungkin bahkan lebih rendah begitu Bu daripada orang lain? Tidak. Tidak ya. Tidak. Tidak merasa rendah diri atau lebih rendah dari orang lain? Tidak. 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 Tidak ada kaitannya dengan kematian Ibunya. Selama dua minggu terakhir ini apakah Ibu mengalami kesulitan untuk berpikir? Maksudnya kesulitan berpikir? Misalnya gini Bu, Ibu mungkin tidak bisa berhitung atau mungkin sulit untuk mempertimbangkan pendapat orang lain? Sepertinya saya biasa saja ya. Jadi mungkin Ibu sulit untuk konsentrasi atau hilang fokus begitu? Ya. Kalau saya berusaha untuk fokus, saya bisa berpikir dengan baik. Terutama kalau di kantor mungkin saya tidak bisa berpikir dengan jernih, mungkin saya akan mengeluarkan atasan saya. Oh iya, tapi ibu ada kesulitan tidak untuk mengambil keputusan? Misalnya ibu mungkin di rumah bingung gitu, mau masak apa ya hari ini, atau mungkin hari ini ibu bingung mau pergi kerja atau tidak gitu, ada perasaan seperti itu tidak bu? Tidak ya, biasa aja. Responden menyangkal sulit berpikir, sulit berkonsentrasi, dan sulit mengambil keputusan. Lalu dua minggu terakhir ini, mohon maaf ya bu, mungkin pertanyaannya agak sedikit minggu, ada nggak niatan ibu untuk menyakiti diri ibu sendiri, atau ibu merasa ingin bunuh diri, atau ibu ingin mati gitu bu? Tidak ya mbak ya, biasa itu. Ada rasa ingin bunuh diri bu? Pernah ada kepikiran seperti itu? Tidak ada. Responden sama sekali tidak ada niat bunuh diri atau ingin mati? Saya sudah catat semua ya bu, untuk keluhan-keluhan tadi yang ibu sebutkan, tadi kan ibu mengatakan ada rasa depresif, ada murung ya bu ya, lalu ada tadi berat badan turun, terus ibu juga sering terbangun tengah malam ya bu. Ibu pernah nggak menjalani pengobatan medis? Atau ibu pernah pergi ke dokter untuk berobat bu? Atau ke puskesmas misalnya? Saya tidak pernah kemana-mana ya mbak ya, saya rasakan sendiri saja. Jadi ibu tidak berobat kemana-mana? Jadi nggak pergi ke dokter gitu, nggak berobat ya bu ya. Responden tidak melakukan pengobatan apapun? Selanjutnya bu, untuk pertanyaan berikutnya, saya akan mengajukan 20 pertanyaan ya bu ya. Jadi kalau misalnya ibu kurang mengerti atau ibu tidak paham dengan pertanyaan saya, ibu cukup mengatakan tidak paham dan saya akan mengulangi lagi pertanyaan tadi. Jadi saya tidak bisa menjelaskan atau berdiskusi lebih lanjut dengan ibu ya. Jadi ada 20 pertanyaan. Ibu sudah paham bu? Ini pertanyaannya selama kurumaku satu bulan terakhir ya bu, jadi mohon diingat selama satu bulan kebelakang ini, apakah pernah mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan. Satu bulan terakhir ini apakah ibu sering menderita sakit kepala? Beberapa kali pernah ya, tapi tidak sering. Tidak sering. Lalu satu bulan terakhir ini apakah ibu tidak nafsu makan? Saya makan masalah saja ya, saya tidak sakit. Oke. Satu bulan terakhir ini apakah ibu sulit tidur? Itu tadi ya saya, saya nanti bangun tengah malam. Kalau saya ingin ibu saya, saya bangun tengah malam. Jadi satu bulan ini itu sering terbangun ibu, tengah malam? Iya. Oke. Lalu satu bulan terakhir ini apakah ibu mudah takut? Takutnya takut kepada... Takut apa ya, ya apa saja. Tapi coba saya ulangi ya bu ya. Jadi dalam satu bulan ini apakah ibu mudah takut? Saya takut biasanya kalau saya sendiri nandiri, ma. Oke. Lalu satu bulan terakhir ini apakah ibu merasa tegang, cemas, atau khawatir? Sepertinya tidak. Tidak. Apakah tangan ibu gemetar sebulan terakhir ini? Tidak. Tidak. Atau mungkin pencernaan ibu terganggu sebulan terakhir ini? Seperti semua. Ya bisa apa saja bu, masalah pencernaan. Sepertinya tidak ada. Lalu satu bulan terakhir ini apakah ibu sulit untuk berpikir jernih? Maksudnya berpikir jernih. Seperti apa ya? Mungkin saya ulangi ya bu ya. Dalam satu bulan terakhir apakah ibu sulit untuk berpikir jernih? Saya biasa saja, seperti ini berpikir. Tidak terganggu? Oke. Lalu satu bulan terakhir ini apakah ibu merasa tidak bahagia? Saya merasa bahagia. Biasa saja? Saya merasa bahagia. Oke. Atau mungkin ibu menangis lebih sering bu sebulan terakhir ini? Iya mungkin saya menangis kalau saya ingat ibu saya, saya ingat masa kecil saya, diasek oleh beliau. Iya, iya, iya. Masih ingat. Iya. Kalau untuk sehari-hari, apakah satu bulan terakhir ini ibu merasa sulit untuk menikmati kegiatan yang sehari-hari ibu lakukan? Seperti ini tidak ya. Menikmati hidup saya. Oke. Lalu apakah satu bulan terakhir ini ibu sulit mengambil keputusan? Tidak ya. Dan apakah pekerjaan sehari-hari ibu terganggu satu bulan terakhir ini ibu? Tidak. Ini saya berangkat dan pulang seperti biasa. Atau mungkin ibu tidak mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam hidup satu bulan terakhir ini ibu? Tidak ya. Saya bekerja seperti biasa. Saya mengasuh anak saya. Tidak ada masalah. Lalu satu bulan terakhir ini apakah ibu kehilangan minat terhadap berbagai hal ibu? Maksudnya minat seperti apa? Minat seperti apa ya? Maaf ibu saya tidak bisa menjelaskan. Mungkin saya ulangi ya ibu ya. Dalam satu bulan terakhir apakah ibu pernah kehilangan minat pada berbagai hal? Berbagai hal ya. Mungkin tidak ya. Sepertinya tidak. Lalu sebulan terakhir ini pernah enggak ibu merasa tidak berharga? Saya merasa berharga ya. Karena kalau saya tidak berharga lalu bagaimana anak-anak saya? Iya, iya. Atau mungkin ibu pernah punya pikiran untuk mengakhiri hidup bu dalam satu bulan terakhir ini? Maksudnya benar-benar itu. Iya ibu maaf ya ibu ya kalau misalnya kalimat ini agak sedikit menyinggung. Ya maksudnya seperti itu. Tidak mbak. Oke. Kalau untuk lelah bu, apakah ibu merasa satu bulan terakhir ini merasa lelah sepanjang waktu? Biasanya saya lelah kalau banyak tamu. Oke, tapi itu sering kejadiannya ya bu? Enggak sih kalau ada tamu aja. Oh, dalam satu bulan terakhir ini berarti jarang. Kalau satu bulan terakhir ini ibu pernah tidak mengalami rasa tidak enak di perut? Biasanya kalau mau mens gitu, mungkin kurang enak di perut. Oh, jadi pada saat haid? Iya. Kalau ibu mudah lelah tidak satu bulan terakhir ini? Saya mudah lelah kalau lagi ada tamu aja. Oh, sesekali saja. Baik bu, terima kasih. Ibu sudah menjawab 20 pertanyaan yang tadi saya sudah sampaikan. Tidak. Tidak. Ya, sering terbangun tengah malam. Tidak. 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 Ya, sering terbangun tengah malam. Tidak. 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 Ya, menangis lebih sering. Tidak. 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 Komentar adegan yang salah, pertanyaan C01 sampai dengan C10. Saat memulai pertanyaan, enumerator perlu menunjukkan sikap tubuh bahwa ingin mendengar jawaban responden dan pertahankan kontak mata dengan responden. Ibu, selama dua minggu terakhir ini, apakah Ibu secara terus menerus merasa sedih? Masa depresif atau murung? Maksudnya depresif atau murung? Ya, misalnya Ibu berdiam diri atau Ibu itu murung karena perasaan sedih atau tidak bahagia? Sepertinya iya. Kenapa, Ibu? Saat menulis jawaban responden, upayakan kontak mata tetap ada. Jangan menulis jawaban pada questionnaire terlalu lama. Tunjukkan empati saat responden menjawab, terutama ketika responden menunjukkan kejala depresi. Selama dua minggu terakhir, apakah Ibu pernah mengalami gangguan tidur atau sulit tidur begitu, Bu? Sepertinya enggak. Atau Ibu sering terbangun tengah malam? Kalau itu sih, iya, mbak. Saya suka teringkat dengan alam-alam ibu saya ya. Jadi, gue jadi sedih begitu ya, Bu. Pemwaktu terjadinya gejala depresi perlu ditekankan oleh enumerator, yaitu selama dua minggu terakhir. Selama dua minggu terakhir ini, apakah Ibu mengalami kesulitan untuk berpikir? Maksudnya kesulitan berpikir seperti apa ya, Mbak? Misalnya gini, Bu. Misalnya Ibu mungkin tidak bisa berhitung, atau Ibu mungkin sulit untuk mempertimbangkan pendapat orang lain. Permintaan maaf diperbolehkan sekiranya ada pertanyaan yang sensitif. Namun, tidak perlu pertanyaan maaf itu diucapkan terlalu sering. Oke, Ibu ya. Pertanyaan yang berikutnya. Mohon maaf ya, Bu ya. Ini mungkin agak sensitif, agak bingung perasaan Ibu. Selama dua minggu terakhir ini, apakah Ibu pernah berniat untuk menyakiti diri Ibu sendiri? Mohon maaf ya, Bu ya. Misalnya bunuh diri gitu, Bu. Atau Ibu tuh berharap bahwa Ibu tuh mati gitu, Bu. Maaf ya, Bu ya. Pertanyaannya agak aneh gitu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.